Di tahun 2022 adalah The Year of Spiritual Health, artinya Tahun Kesehatan Rohani. Dan di bulan Maret ini kita akan belajar kesehatan tubuh, betapa penting kita menjaga kesehatan tubuh. Di minggu ketiga kita akan bicara bagaimana menjaga keseimbangan tubuh. Sangat penting kita menjaga keseimbangan, keseimbangan hidup kita. Kita menjaga keseimbangan hidup, supaya kita jangan hanya rohani kita saja yang kita bangun. Jangan juga hanya tubuh kita juga yang kita bangun. Tapi juga keseimbangan membangun tubuh, membangun jiwa, membangun roh. Harus seimbang, hidup ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang maka akan terbalik. Oleh karena itu saya mengajak kita bagaimana kita penting sekali menjaga keseimbangan hidup. Kita akan belajar dari Daniel 1 ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-20. Kita akan belajar menjaga keseimbangan hidup. Saya juga belajar, semua kita belajar. Daniel 1 ayat 12 saya baca, Bapak Ibu baca ayat yang ke-13 sampai kepada ayat 20. Nanti kita bersama-sama responsori yang kita baca ya. Ayat 12 saya baca. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. 13. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum. Lalu memberikan sayur kepada mereka. Ayat 17. Alam memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu kehadapan Nebuchadnezzar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan diantara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Mishael, dan Ajariah. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Sama-sama dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya lah bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, cerita ini adalah kisah bagaimana kerajaan Yehuda, orang-orang Israel dikuasai oleh raja Nebuchadnezzar yaitu di Babylonia atau disebut Babel. Orang-orang Israel di pembuangan itu selama 70 tahun. Di dalam pembuangan itu, raja Nebuchadnezzar memilih anak-anak muda yang berperawakan baik, yang berperawakan bagus, berpengetahuan, bijaksana, yang berhikmat. Dipilih untuk diangkat menjadi pegawai atau staff khususnya. Orang-orang penting di kerajaan Nebuchadnezzar. Di antara sekian orang-orang Yehuda itu ada empat yang paling mencolok yang dipilihnya yaitu adalah Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Empat-empat ini dibawa asuhan khusus oleh kerajaan Nebuchadnezzar di kerajaan Babel. Nah, di dalam penguasaan itu mereka diperlakukan sebagaimana yang lainnya makan-makanan raja, minum-minuman raja, minum anggur. Mereka diperlakukan dengan bagus supaya tubuh mereka bagus, cerdas, pintar, bijaksana. Tetapi yang empat-ampat ini menolak. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego bertawar-menawar dengan orang yang memberikan makanan dan minuman setiap harinya. Empat-empatnya meminta, bisakah kami tidak memakan makanan raja, tidak minum minuman anggur atau minuman raja. Mereka takut kalau makanan raja atau minuman raja itu sudah dikorbankan atau disembayangkan ke dewa-dewa. Mereka tidak mau tercemar, mereka tidak mau najis dengan makanan-makanan itu. Mereka berketetapan hati, tidak menajiskan diri. Singkat cerita, orang yang memberikan makanan itu berkata, nanti raja marah sama saya. Kalau kalian nanti kurus-kurus, kalian nanti bodoh, tidak pintar, nanti gara-gara kurang giji, cacingan pula kalian repot. Sehingga kalian tidak konsen, dengar kotban nanti ngantuk, kena cacingan. Sehingga akhirnya, ini ya saya tambah-tambahkan lah itu kalimatnya, kira-kira begitu lah. Artinya kalau orang kurang makan kan jadi kelihatan lebih loyo, kan gitu. Ya, tapi kelebihan makan pun ngantuk juga. Apalagi pagi-pagi begini, kalau makan nasi goreng ini karbohidrat ngantuk juga. Ngantuk juga saudara, serba salah, enggak makan ada panggilan ilahi dari sini, kekenyangan di sini terangsang pusat ngantuk, sehingga lihat saya kayak terbang-terbang, padahal saya mendarat dengan jelas. Saudara, singkat cerita, permohonan mereka dikabulkan, dan kemudian yang disebut penjenang itu yang mengatur pola makan, yang mengatur tata bagaimana mereka hidup semestinya. Baiklah. Dan akhirnya, singkat cerita, setelah 10 hari mereka makan sayur, minuman air putih saja. Nah, mereka dites, mereka dilihat, wah kok lebih gemuk. Maksudnya, lebih baik tubuhnya, lebih segar. Kemudian, dilihat lagi saudara, lebih bijaksana, lebih cerdas, lebih berpengetahuan. Yang kita mau belajar pada hari ini adalah, betapa penting kita merawat tubuh kita. Karena tubuh kita ini rumah Tuhan. Kita penting sehat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ibu perlu sehat untuk membesarkan anak-anakmu. Bapak perlu sehat untuk cari nafkah. Saya perlu sehat supaya bisa kotbah. Betapa tidak enaknya sakit. Tapi ada kalanya sakit itu datang, bukan dari iblis. Jangan kita berpikir kalau orang sakit, wah iblis yang buat ini. Belum tentu, kita yang banyak minum gula, iblis yang disalahkan. Dia yang kolesterol, kita bilang, wah ini iblis ini. Iblis bilang, kau yang makan BPK, aku yang kau salahkan. Enak di kau, sakit di aku. Suka-suka mudiun yang dikata iblis. Memang lebih sehatanlah kau dari aku. Udah tau pun kau kolesterol tinggi, tepat kau makan. Udah tau pun kau cukup gemuk dan cukup besar. Merokok lagi, tiga bungkus satu hari. Kemudian batuk-batuk. Baru datang pendeta dalam nama Yesus. Batuk-batuk, roh-batuk. Gak ada roh-batuk ya. Semua diroh-rohkan. Kita orang Kristen jangan semua mengeroh-rohkan. Roh batuk. Dengar kotbah juga, roh ngantuk. Jangan ada, gak ada roh-roh ngantuk itu. Yang kau buat-buat itu ngantuk. Nggak usah ngantuk sekarang. Roh ngantuk ketengking dalam nama Yesus. Semua kau roh-rohkan. Betul ada roh jahat. Tapi ada juga karena ulah kita. Betul ada juga penyakit karena ada roh jahat. Ada orang kerasukan. Betul, itu betul. Betul. Ada kutuk. Bisa jadi. Tapi gak semua sakit. Jangan sampai kita menjadi picik sebagai kodok di bawah tempurung. Kalau lihat orang sakit. Wah setan. Oh iblis. Oh dosa apa yang menguasainmu? Pertanyaanku. Kalau pendetanya sakit. Apa juga dari setan? Pendeta juga sakit dan mati. Dan tubuh kita yang ini diciptakan Tuhan bisa sakit. Tubuh kita ini diciptakan bisa mati. Gak ada tubuh yang gak sakit disini. Saya mau tanya. Ada diantara saudara gak pernah sakit? Ada diantara saudara gak pernah yang namanya mengalami penyakit-penyakit? Pasti ada. Jadi sakit gak selamanya dari setan. Ada karena pola hidup. Lifestyle. Gaya hidup kita menentukan bagaimana tubuh kita. Kita sama-sama belajar betapa penting kita menghormati tubuh sebagai rumah Tuhan. Betapa penting wanita menjaga cara berpakaian karena tubuhmu rumah Tuhan. Jadi kalau engkau jalan kami melihat tubuhmu itu rumah Tuhan. Tapi ada banyak laki-laki kadangkali melihat tubuh wanita sebagai objek seks. Ini mata laki-laki yang rusak. Mata laki-laki yang masih hidup dalam kejudian. Mata laki-laki yang masih dikuasai nafsu. Masih dikuasai nafsu. Sehingga melihat wanita selalu melihat objek seks. Harusnya kita melihat tubuh wanita. Kita melihat tubuhnya adalah rumah Tuhan. Kalau kita lihat sebagai rumah Tuhan. Kita menghormati dia. Kita menghargai dia. Kita akan melakukan yang sopan. Kita akan melakukan yang baik. Bagi engkau yang berpacaran. Lihatlah pacarmu. Tubuhnya adalah rumah Tuhan. Bukan objek untuk kau main-mainkan. Karena tubuhnya milik Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua bagaimana pentingnya kita merawat tubuh kita. Yang pertama kita akan belajar. Dari poin yang pertama adalah. Untuk kesehatan jiwa kita. Kita penting sekali sehat supaya jiwa kita sehat. Coba pengalaman kita. Ketika sakit, jiwa kita lebih mudah tidak stabil. Kita lebih mudah tersinggung. Kita lebih mudah marah. Kita lebih mudah tidak enakan. Kalau lagi sakit. Kalau lagi sehat, kita lebih mudah tertawa. Kita lebih mudah bersuka cita. Kita lebih mudah menahan emosi kita. Jiwa kita ini sangat ditentukan kita sakit atau sehat. Makanya lihat pertengkaran suami istri. Kalau dia lagi sakit pasangannya, hati-hati kita ngomong. Bisa marah istri. Kalau lagi sakit, kita banyak permintaan. Ma, bisa gak masakan indomie? Ma, bisa gak buat kopi? Lagi sakit pula dia kan? Sakit gigi, sakit pening kepalanya. Di sini saya lompas, di sini saya lompas. Banyak pula permintaan suami. Langsung dia katakan, mau kulem per air panas ini sama kau. Gara-gara apa? Lagi sakit pun aku banyak kali permintaanmu. Menahan sakit aja pun sudah berat. Artinya orang lagi sakit lebih sensitif. Dirimu lagi sakit sangat sensitif. Dirimu lagi capek tubuhmu. Sangat sensitif. Makanya saya lihat cuaca. Kalau istriku datang lagi capek kali, saya jaga ramalan cuaca. Cuaca lagi gelap, lagi mendung. Artinya apa? Aku harus pilih kata-kataku. Kalau aku tidak pilih kata-kataku, sempat dia udah capek sekali, capek kerja, genbiskul, mengurus anak TK, SD, SMP kami. Capek sekali, mengurus rapat dengan dinas pendidikan. Kemudian saya tanya lagi dari dia, Dari mana aja kau? Kira-kira ini tombol yang ku tekan merah kebakaran, atau hijau pemadam? Mana yang ku tekan ini? Pasti aku sedang menekan tombol kebakaran. Betul, langsung kebakaran. Udah capek. Satu harian, masih nanya kau. Udah ku WA, udah ku kasih gambar. Masih nanya. Yang tertawa itu pelepasan. Makanya lihat cuaca. Kalau pasanganmu juga suamimu lagi capek, lagi sedang menokok-nokok iseng, ada yang bocor. Kemudian istri juga gak tau diri. Dia juga masih merepet-repet. Tolong pak, angkat galon air. Angkat ini. Dia lagi diseng bergantung-gantung. Mati ajalah kau, katanya. Aku aja selamat, belum tentu selamat. Lihat aku ini di atas seng bergantung-gantung. Tanganku dua, bukan sepuluh. Bisa lebih kasar lagi. Kenapa? Dia lagi capek. Dia lagi sakit. Sakit. Bijaksana. Makanya Alkitab mengatakan, Hai suami, hiduplah bijaksana. Lihat istrimu. Kita harus bijaksana. Lihat cuaca ini. Lihat wajah orang pun kita bijaksana. Lihat cuaca. Ramalan, cuaca. Gelap. Kalau gelap, mudah lah. Hati-hati. Cepat kasih terang. Supaya terang. Ini udah gelap, dikasih lagi. Makin gelap. Kesambar. Bensin jumpa api. Orang yang hidup bijaksana menghindari pertengkaran. Tapi orang yang bodoh. Suka pertengkaran. Pertengkaran itu melelahkan. Coba ramal kiri-kanan. Cuacanya kira-kira coba lah. Kira-kira kalau lihat kiri-kanan ini cuacanya secerah atau gelap kira-kira. Walaupun pakai masker nampak kok. Ramalan cuaca nampak. Mata gak bisa bohong bro. Mata gak bisa bohong. Mata orang yang bersinar-sinar itu enak lihatnya. Betul gak? Apalagi kalau buka masker senyummu bisa kelihatan. Senyummu itu gak bisa kau bohong-bohongi. Senyum terpaksa beda dengan senyum tulus. Oleh karena itu wajahmu cerminan isi hati. 3 Yohanes 1 ayat 2. Yang di depan sama-sama kita akan baca. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Saudaraku yang kekasih aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Rasul Yohanes mengingatkan anak-anak rohaninya. Supaya tetap tubuh mereka sehat-sehat saja. Dan sebagaimana jiwamu juga sehat. Jiwa itu apa? Jiwa itu pikiran, perasaan, perilaku. Itulah jiwa, pikiran, perasaan, dan perilaku. Jiwa kita perlu sehat. Kalau tubuh kita sehat, jiwa kita akan lebih mudah sehat. Saya sebagai pendeta saja ketika sakit ingin dirawat sama istri yang mana-anak. Saya pernah marah sama mereka. Padahal gak semestinya karena mereka udah capek merawat saya. Ketika masa berat-berat sakit saya tahun 2020, cukup berat sakit saya. Dan saya merasa mereka gak perhatian, sensitif. Orang sakit insensitif loh. Gak ada perhatian kalian ya. Udah mau mati pun papa, kalian gak peduli. Masih kesana lagi kalian pergi. Kau juga istriku, entah apa lagi. Uang lagi yang kau pikirkan. Ya ini lagi kau pikirkan. Suamimu udah mau mati. Akhirnya bertengkar. Karena aku menuntut. Ketika tubuhku sakit, jiwaku cenderung sakit. Gak semuanya. Cenderung sakit. Cenderung sakit karena aku lagi lemah. Ingin diperhatikan, ingin dirawat, ingin dinomor satukan. Saya ingat betul itu. Ini lihat suami-suami ya. Suami-suami dimana-mana saya merawat pasien. Di peringadi, di ada malik. Atau di rumah sakit lain saya merawat pasien. Itu suami kalau sakit lebih manja daripada istri yang sakit. Istri ini nampaknya loyo-loyo. Tapi strong ini, luar biasa. Nampaknya misalnya, maaf saya, loyo-loyo. Maksudnya jalannya agak kurus-kurus. Gini-gini, seperti gini. Sorry ya, bukan masuk saya. Ngerti masuk saya. Fisiknya nampaknya agak-agak apa gitu. Enggak terlalu setegap suaminya tentara. Mantap, pokoknya maco men. Makan congok men. Kira-kira begitu. Nah pokoknya tegap, suspect. Ini istrinya nampaknya kurus-kurus. Tapi mau aku bilang, istri lebih kuat dari suami ketika sakit. Suami lebih manja. Lebih daripada istri yang sakit. Istri yang sakit, anaknya mau makan demam-demam masa itu. Anak kokki dohamorau diaw. Sambil nyanyi dia, nangis terus. Padahal udah sakit itu. Sakit di kepalanya, pening. Berapa banyak ibu-ibu kuliah. Pening kepalanya, pening. Tetap sakit, tetap ngepel, tetap mandikan anaknya. Itu ibu. Kasih ibu memang luar biasa. Saya hormat gerak untuk ibu-ibu yang luar biasa seperti itu. Lihat suami kalau sakit, baru sih kita yang sakit. Sakit mah. Sakit. Kusuk, kusuk. Indomie. Air panas. Tolong. Jangan pigi-pigi. Ini pelepasan ini. Padahal tegap. Gagah. Sakit. Lebih bayi daripada bayi. Banyak suami begitu. Gak semua ya. Di ruang ini aku gak tau. Tanya mana itu. Tapi saya mau katakan, Lihat istri ketika sakit. Betul gak ibu-ibu? Coba kadang sakit. Dia gak peduli kadang-kadang dengan sakit kalian. Karena kuliah mama aku sendiri. Dia gak peduli dengan sakitnya. Anakku mau sekolah. Butuh uang. Anakku mau hidup lebih baik. Aku mau berkorban. Bahkan dia bilang kalau bisa aku mati. Untuk dia. Berkorban untuk dia. Makanya lihat ibu-ibu kalau masak. Udah sakit-sakit pun dia. Gendong anak sebelah sini. Gendong yang di belakang lagi. Bayangkan. Masak lagi. Satu sini anak. Satu sini anak. Goreng lagi. Masak. Dua anak. Kakinya bisa lagi begini-begini. Bayangkan. Bisa gosok-gosok. Dengar mertua yang sakit lagi. Lima sekali. Dalam satu waktu. Lima yang dipikirkannya. Bayangkan. Masakan ikan. Jangan gosong-gosong. Betul gak? Si ini jangan nangis. Ini juga. Bisa dia. Otak apa itu? Otak luar biasa. Otak wanita itu lebih hebat daripada otak pria. Kenapa? Wanita satu waktu bisa memikirkan lima. Laki-laki satu waktu memikirkan satu. Gak usah jauh-jauh. Sekarang kalian dengar kot baku kan. Tapi sebagian otakmu. Masakan mula. Jemuran mula. Anakku makan apalah. Kan contoh begitu. Kok laki-laki udah liat WA? WA terus. Kalau udah koran, koran terus. Kalau udah bola, bola terus. Melotok terus. Manggil istrinya. Papa, gak dengar-dengar. Bola terus. Oh, Cristiano Ronaldo. Messi. MU. Chelsea. Oh. Istrinya udah mau manggil. Pa, tolong pa, tolong pa. Kebakaran pa. MU. Chelsea. Tiga dua. Satu lagi. Satu lagi. Karena otak laki-laki lebih kecil. Daripada otak perempuan. Itu ciptaan Tuhan. Itu anatomi. Itu benar. Makanya berbahagia lah kau wanita. Engkau bisa melakukan dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Namanya multitasking. Oh, laki-laki tidak. Makanya jangan terlalu kau bangga laki-laki. Oh, kau hebat. Lihat istri. Kalau gak ada, meninggal istri. Anak lebih kacau. Meninggal suami. Anak besar dan bagus. Makanya mana lebih bagus, lebih cepat mati. Suami atau istri? Kalian jawab sendiri. Hasil suruh penyang kuliah. Pokoknya bapakku udah meninggal lama sekali. Long time ago. Lapan enam. Istrinya masih 35 tahun, 37 tahun. Gak mau menikah lagi. Membesarkan kami empat orang. Dan kami jadi sarjana semua. Saya salut. Makanya saya sangat sayang kepada mama saya. Karena memang pengorbanannya. Oleh karena itu saya katakan, jaga kesehatan tubuhmu. Jaga tidurmu 8 jam. Satu hari paling bagus. Kalaupun gak bisa 7 jam. Kalau makin tua makin turun. 5-6 jam. Makanya orang tua itu bisa tidurnya jam 9. Bangunnya jam 2. Jam 2 dari masa. Fungsi talil itu, fungsi dapur di bawah. Artinya apa? Dia lebih cepat. Ya paling bagus 8 jam. 7 jam paling tidak. Separah-parahnya 6 jam. Itu pun tidur yang terbagus adalah deep sleep. Tidur yang dalam. Oleh karena itu, pola minummu kayak mana? Satu hari berapa liter minum? Minimal 2,5 liter. Atau 3 liter. Rumusnya 35 ml kali berat badan. Kalau berat badanmu 100, 35 kali 100. 3,5 liter. Gampang. Kalikan berat badanmu dengan 35 ml. Kalau berat badanmu 50, kalikan dengan 35 ml. Satu aqua itu 500 ml. Jadi kalau dia 100, maka dia akan minum 3,5 liter. Berarti dia minum, botol aqua itu lebih kurang 7. 7 minum dia, 7 botol aqua. Ya minumlah, per jam minum. Supaya jangan penyakit batu ginjal. Supaya jangan penyakit pinggang musakit. Minum banyak. Ini anak perempuan-perempuan malas sekali minum. Bangun pagi langsung 2 gelas minum. Minum banyak. Mau tidur, kurangi minum. Supaya jangan kencing tengah malam. Supaya pola minum penting jaga. Pola makan, kurangi makan gula. Anakmu jangan kau didik dengan pola makan gula terus. Udah makan nasi gula, minum lagi temanis gula. Gula ke gula, maka dia menjadi gudang gula. Dan akibatnya dia gemuk-gemuk tapi bodoh. Ya kenapa? Gula. Gula gak cocok. Gak boleh. Secukupnya. Yang bagus itu susu. Anak bertumbuh 0-5 tahun pertumbuhan otak cepat. Makanya kasih dia susu. Cukup keseimbangan gijinya. Lebih bagus uangmu yang merokok itu gunakan ke susu anakmu. Sehingga nanti anak itu akan otaknya smart. Cerdas. Kenapa? Cukup gijinya. Jangan mau gemuknya aja. Kasih gula terus. Maka dia nanti jadi bulok gudang gula. Ya pola olahraga. Setengah jam satu hari minimal jalan kaki atau eksersis. Bagi olahraga yang anak muda silahkan lompat-lompat lari lebih cepat. Kalau seperti saya sepeda statis. Kadang jalan-jalan setengah jam satu hari satu jam. Untuk menjaga keseimbangan tubuh jangan darah mengental. Supaya sehat. Penting kita menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kedua adalah untuk kesehatan tubuh kita. Di Ephesus 5 ayat 29 sampai 30. Sama-sama kita baca. Satu dua ya. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah saudara yang saya kasihi. Kata ini adalah merawat tubuhnya. Mengasuh dan merawat tubuhnya. Kalau engkau mengasihi tubuhmu. Rawat tubuhmu. Rawat tubuhmu. Penting engkau sehat. Penting engkau panjang umur. Penting. Penting. Sangat penting engkau sehat. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk anakmu. Tapi saya melihat beberapa orang. Tidak peduli. Bahkan sudah tahu temannya mati minum alkohol. Minum alkohol kan akan liver. Sereosis hepatis. Buncit perutnya isinya air. Bengkak hatinya. Mati kanker hati. Sudah lihat temannya juga mati. Penyakit kanker paru-paru. Orangnya merokok dengan tidak merokok. 28 kali berpotensi kanker paru-paru. Dari yang tidak merokok. Lebih sedih pasien yang kujumpai. Istrinya tidak merokok. Duluan mati kanker paru-paru daripada dia. Itu banyak kasus. Karena istrinya perokok pasif. Asap rokoknya di kamar itu semua dihirup dia habis. Di dalam kamar itu rokok semua asap. Dan dia kanker paru-paru dan duluan mati. Ditanya apakah ibu perokok tidak? Suamiku perokok. Perokok pasif namanya. Suaminya merokok yang tidak tahu diri. Yang tidak sayang sama dirinya. Tidak sayang sama anak-anaknya. Tidak sayang sama orang sekelilingnya. Betul di Alkitab tidak ada kalimat no smoking. Tetapi di Alkitab berkata. Tubuhmu baik, suci Allah. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Jaga kekudusan. Jaga tubuhmu rumah Tuhan. Jangan bilang ada orang merokok gak mati-mati. Ada orang merokok-rokok gak mati-mati. Ada orang bilang itu sama saya. Dia merokok tiga bungkus empat bungkus. Gak mati-mati udah tua itu. Ini yang mati ini gak merokok ini. Jangan buat perbandingan bodoh. Itu mungkin satu diantara seribu. Jelas merokok itu merusak tubuhmu. Alkohol merusak tubuhmu. Narkoba lagi jelas merusak tubuhmu. Oleh karena itu jaga tubuhmu dengan baik. Miliki tekat aku mau sehat. Aku mau sehat. Setiap bangun pagi saya bilang sama Tuhan. Aku sehat, aku kuat, aku semangat. Aku panjang umur. Supaya hidupku jadi berkat bagi anakku, cucuku. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan memang akhirnya yang menentukan aku berapa lama? Tuhan. Tapi bagianku sudah kulakukan. Ku jaga tubuhku. Ku jaga kesehatan tubuhku. Ini juga lagi berjuang. Supaya pola makan malam itu paling lambat jam 6 atau setengah 7. Ataupun jam 7. Supaya lebih bagus metabolismenya. Jadi kita tidur gak lagi membawa makanan. Tapi ada orang makan indomie. Makan nasi lagi jam 10 malam. Udah indomie. Nasi. Gula lagi. Temanis. Jadi tiga gulanya. Nasi gula. Indomie gula. Tambah lagi temanis. Gulanya tiga. Itu tiap malam diminum dia. Ada lagi kulihat orang minum cappuccino. Itu cappuccino gak bagus. Untuk I'm sorry. Bukan saya maksudkan. Saya salahkan. Tapi kalau itu terlalu berlebihan diminum. Udah cappuccino-nya dimakan. Kemudian dikasih lagi dia susu. Dikasih lagi gula. Kalau berlebihan gak bagus. Saya melihat ada orang udah minum. Satu saset. Dikasih lagi gula susu kental. Dikasih lagi gula lagi banyak-banyak. Terlalu manis. Tapi mungkin sewajarnya secukupnya. Kalau saudara minum-minum kopi instan. Silahkan. Ya baik cappuccino juga sesukupnya. Silahkan. Asal jangan sampai berlebihan. Mie instan juga gak baik. Terlalu berlebihan. Karena itu mengandung mecin. Mecin itu penyebab salah satu. Kalau berlebihan jadi kanker. Kanker nasoparing. Kanker di pencernaan. Terlalu berlebihan penyedap rasa. Kalau bagus natural. Makanya Daniel Sadra Mesa makan vegetarian. Sayur, air putih. Itu paling bagus. Tapi bukan saya katakan saudara jadi vegetarian. Bukan. Silahkan makan daging secukupnya. Jangan sudah makan nasi terlalu berlebihan. Kita minum teh manis terlalu berlebihan. Jaga kesehatan tubuh dengan baik. Yang terakhir. Yang ketiga adalah. Kita penting sekali. Sehat. Karena. Untuk kepentingan Tuhan. Sama-sama kita baca di depan. Satu dua ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu. Untuk memuaskan keinginannya. Janganlah merawat tubuhmu. Untuk memuaskan keinginannya. Saya ajak saudara. Wanita-wanita. Rawatlah tubuhmu untuk Tuhan. Rawatlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Rawatlah tubuhmu untuk kebenaran. Rawatlah tubuhmu untuk kekudusan. Ada banyak wanita di dunia ini. Merawat tubuhnya. Menjadi seksi. Untuk dipertontonkan. Bahkan untuk dijualnya kepada laki-laki. Yang dikuasai nafsu. Akibatnya dia menjadi penjajah seks. Akhirnya dia menjual dirinya. Dari caramu berpakaian. Kami bisa tahu. Apakah engkau mempertontonkan tubuhmu memuliakan Tuhan. Atau mempertontonkan tubuhmu mempermalukan dirimu sendiri. Dan apalagi anakmu melihat. Anakmu laki-laki melihat cara pakaianmu. Tidak sopan mempertontonkan aura payudara. Mempertontonkan aura bokong. Mempertontonkan pinggang terlalu ketat berlebih-lebihan. Kalau itu yang kita lakukan. Itu mempermalukan Tuhan. Kadang ada wanita yang lebih bodoh. Yang pernah ku tahu di dunia ini. Dia sambil foto selfie. Mempertontonkan aura dadanya. Masuk Facebook. Mungkin pernah kalian lihat itu. Bahkan ada jemaat di sini. Saya bilang ini tegur ini. Atau dia keluar dari GIPI Pelita. Kalau kalian jemaat. Saya akan tegur. Atau saya pilih. Di sini atau keluar. Di sini yang tertip. Yang sopan. Yang benar. Yang kudus. Yang baik diarahkan. Kalau mempermalukan saya sebagai pepapak gembala. Ya carilah gereja lain. Karena saya tidak mau. Kalian membawa nama saya buruk. Atau nama gereja ini. Nama Tuhan. Jaga dirimu dengan baik. Ada bagian-bagian tubuhmu hanya untuk pasanganmu. Jaga kesopanan. Bisanya kalian rasakan itu. Kalau kalian bercerminkan jujurnya kalian merasakan. Ini sopan. Ini mempermuliakan Tuhan. Atau mempermalukan. Kalau engkau jujur tahu. Demikian juga laki-laki. Jangan engkau merawat tubuhmu menjadi fitness. Suspect. Kemudian jadi gigolo. Jadi pebuah nafsu tante-tante. Don't do it. Jangan lakukan bodoh seperti itu. Apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Engkau menabur ke najisan. Engkau akan menulai dosa maut akibatnya. Ingat salah satu dosa yang paling akan banyak di akhir jaman. Perjinahan. Perjinahan. Percabulan. Dan rata-rata hamba Tuhan dan pelayan pun. Jatuhnya itu di tiga tah. Harta. Wanita. Tah-tah. Atau tahta dulu. Baru banyak hartanya. Sesudah banyak hartanya. Banyak wanitanya. Laki-laki kalau sudah cinta uang. Pasti jatuhnya di perjinahan. Selingkuh. Tunjukkan sama saya laki-laki yang cinta uang. Uang terus otaknya. Otaknya itu satu lagi perselingkuhan. Perjinahan. Satu paket uang dengan perjinahan. Demikian juga ibu-ibu. Kalau pikiranmu uang, uang, uang. Lihat suamimu gak punya uang. Lihat laki-laki lain punya uang. Kau jatuh dengan perjinahan. Jatuh dengan perselingkuhan. Cinta uang akal segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Jangan pernah cintai uang. Saya mengatakan sama saudara. Jaga tubuhmu dengan baik. Tubuhmu mempermuliakan Tuhan. Tubuhmu untuk Tuhan. Tubuh bukan untuk percabulan. Tubuh bukan untuk kenajisan. Engkau anak-anak gadis. Kalau lagi pacaran. Jangan izinkan pasanganmu atau pacarmu itu. Menyentuhmu dengan bebas. Kalau dia menghormatimu, mengasihimu. Dia harus menunggu sampai pemberkatan nikah. Atau kata Alkitab. Udah gak tahan lagi. Udah gak apa-apa. Daptarkan di pernikahan. Lebih baik engkau diberkati. Mengambil satu pasangan. Daripada engkau jatuh dalam perjinahan. Tuhan mengasihimu. Dan aku percaya. Tubuhmu semakin hari semakin sehat. Jiwamu semakin sehat. Dan engkau semakin dipakai. Untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagiku di dalam hidupku. Di setiap waktu. Yang hentakan jalanmu. Inilah rinduku. Inilah rinduku. Inilah rinduku. Kepadamu. Segenap hatiku. Segenap hatiku. Menyembahmu. Seluruh hidupku. Seluruh hidupku. Mampu cimpu. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku. Dan jiwaku. Ku berikan hatiku. Dan jiwaku. Dan jiwaku. Semuanya. Semuanya bagiku. Di dalam hidupku. Di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Berapa banyak diantaramu yang mau memberikan tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Angkat tanganmu. Yang mau memberikan tubuhnya untuk Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Ambil sikap berdoa. Ambil berdoa. Setiap kita berdoa. Berdoa. Keluarkan suaramu. Katakan ke Tuhan. Ku persembahkan tubuhku. Untuk kemuliaan Tuhan. Ku jaga tubuhku sehat. Ku jaga jiwaku sehat. Berdoa. Berdoa. Kalau ada diantaramu yang pernah jatuh dalam kenajisan. Atau hal-hal yang cabul. Tuhan mengampunimu. Tuhan mengampunimu. Tuhan mau mengangkat engkau dari kehancuran. Tuhan mau mengangkat engkau dari kejatuhan. Ambil komitmen. Jaga pola hidup yang sehat. Seimbang. Pola makan. Pola tidur. Olahraga. Berdoa. 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 Keluarkan suaramu. Sembadia. Iyara laba. Berdoa. 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 Serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu. Oh rabah katakan. Labah karalaba. 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 Tuhan memberikan pengampunan atas kita. Setiap kita bisa pernah gagal. Pernah salah. Tapi Tuhan berkata. Aku tidak mengingat-ingat dosa masa lalumu. Aku tidak mengingat-ingat kesalahan masa lalumu. Yang ada diberikan Tuhan pengampunan. Yang ada diberikan Tuhan penguatan. Oh rabah kata. Karalaba. 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 Jaga kesehatanmu. Dengan engkau sehat. Engkau bisa bekerja. Bisa melakukan pelayanan. Dengan engkau sehat. Engkau bisa menjaga anak-anakmu. Dengan engkau sehat. Engkau bisa berbuat banyak untuk Tuhan. Iyara laba kata. Karalaba. Karalaba. Laba. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.